Hai Fuji user, ketemu lagi di Fuji by Pujo. Hai Fuji user, kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang dial mode. Langsung aja ya, nah di bagian bawah ini kita ada bagian namanya filter. Di X-H2S ini juga tersedia mode filter yang kalian bisa pakai untuk seseruan. Nah, explore ya, kita explore ada apa aja. Nah, untuk menggantinya, itu kita tinggal masuk ke menu yang ada gambar kamera, lalu masuk ke shooting setting, ke filter setting. Kita pencet sebelah kanan, di sini ada berbagai pilihan, kita urutin. Nah, nomor satu kita ada toy camera. Nah, ini cocok buat teman-teman yang suka sama warna-warna retro ataupun ada vignette-nya. Jadi, ada bagian-bagian hitam di ujung kanan atas bawah di frame-nya. Lalu, lanjut di bagian bawah ada miniatur. Nah, filter ini untuk menghasilkan blur di bagian atas dan bawah gambar, langsung dari kamera yang akan menghasilkan seperti efek diorama di foto kalian. Keren kan? Keren dong. Keren kan? Keren dong. Lalu, setelah itu, nomor tiga, kita ada pop color. Filter ini menghasilkan efek kontras dan saturasi yang tinggi. Cocok buat teman-teman yang emang lagi seneng foto-foto yang gondreng warnanya. Lalu, di bawahnya ada high key. Ini menghasilkan gambar yang terang dengan kontras yang rendah. Lalu, ada low key. Low key ini untuk menghasilkan tone gelap yang seragam dengan sedikit penekanan pada area alai. Lalu, di bawahnya ada dynamic tone. Nah, ini ekspresi warna dinamis untuk menghasilkan efek-efek tantasi penasaran seperti apa berikutnya? Untuk soft focus yang ada di bawahnya. Ini untuk menciptakan tampilan lembut secara merata pada seluruh gambar. Lalu, ada yang namanya partial color. Nah, ini teman-teman bisa mencoba untuk bermain memotret di warna-warna seperti red, orange, yellow, green, blue, and purple. Jadi, efek dari filter partial color ini untuk membuat perekaman yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi, misalnya teman-teman pilih red, maka warna yang selain merah akan menjadi hitam-putih. Misalnya, green, maka warna lain selain green atau hijau akan menjadi hitam-putih. Nah, sama dengan warna-warna yang lain. Seperti itu teman-teman, kita ketemu lagi di seri Fuji by Pujo berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, share konten ini buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kap! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.